Seiring pertumbuhan pembangunan di sekitar Kabupaten Banjar ternyata berdampak besar terhadap permintaan Galian C seperti batu gunung dan tanah uruk yang berasal dari Kabupaten Banjar khususnya di kecamatan Karangintan Hal itu ikut berdampak terhadap pendapatan asli daerah bersumber dari pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB dalam beberapa tahun terakhir Seperti tahun 2023 lalu Kabupaten Banjar menerima pajak MBLB sekitar 3 miliar rupiah dan ditahan 2024 bisa mencapai 6 miliar rupiah Selain itu BPKP AD Banjar juga melirik pajak bumi bangunan di Kota Martapura dan di sepanjang jalan Ahmad Yanni Gambut dan Kertak Hanyar dengan target 11 miliar rupiah Kemudian juga ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang didapat atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan menjadi 40 miliar rupiah Ada dua yang kita inginkan dalam proses penilaian progres ini Yang pertama itu BPHTB Jadi BPHTB ini memang menjadi salah satu jenis pajak andalan yang kita kelola Kita bekerja sama dengan BPN dalam memanfaatkan jona nilai tanah itu sejak tahun 2023 PKS dengan BPN Nah dengan menggunakan jona nilai tanah ini Ini capaian di BPHTB sampai dengan Juli ini Juli 2024 ini sudah mencapai 59,27% dari target 40 miliar sudah tercapai 23,7 miliar Nah pengembangan JNT ini kita maksudkan juga untuk transparansi dari kejelasan pengenaan pajak terhadap wajib pajak yang melakukan transaksi jual beli pertama Kemudian yang kedua itu pajak MLB, mineral bukan nogam dan batuan Ini salah satu inovasi yang kita lakukan juga pendirian pos di jalan strategis yang kita anggap itu keluar dari muru tambang yang ada di desa Padang Panjang Pemkap bersama DPRD Banjar sangat optimis capaian realisasi pajak pada ketiga objek bisa tercapai hingga akhir tahun 2024 mendatang Tari Dasi Tawangpul Ruta TV, Kabupaten Banjar